Hai ini kita mau menginstall akrorip 7 di Windows 64 bit yang mana kita nanti menggunakan toolsnya VMware Workstation ya kita lihat ini menggunakan Windows 64 bit Windows 10 64 bit yang menggunakan tools VMware kemudian pinta install Windows XP Hai ini caranya diklik kanan kita ekstrak tunggu sampai selesai kemudian kita buka foldernya ya ini saya ambil dari kuya ini kita install klik next 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 continue sampai selesai Ayo ya tunggu ya kalau udah selesai kita klik finish Hai eh kemudian setelah VMware selesai ini nanti jangan lupa kita masukkan serial number-nya ini karena sudah Hai terinstall ya bulunya jadi tidak masukkan lagi serial number-nya serial number-nya tadi sini hai 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 key maker z buit eh nanti kalau diminta masukkan tinggal masukkan saja serial number-nya yang ada Hai copy Aba setelah untuk membuatnya pertama create a new virtual machine pilih typical next nah disini kita memilih file iso osnya yang akan kita install jadi jadi ini nanti kita menginstall os, istilahnya menjalankan os di dalam os, klik Browse dan pilih Windows XP 32bit sp3 klik kemudian next nah untuk production nya bisa kita ini untuk production XP3 ini kemudian username ini disi terserah ini saya isi admin kemudian next nama virtual mesin nya terserah juga mau kasih apa saya kasih nama acrorip kemudian klik next nah karena kita hanya memerlukan untuk acrorip jadi tidak perlu besar-besar untuk harddisk virtual nya kita kasih 15GB aja kemudian split virtual disk into multiple files klik next nah jadi disini ada spesifikasinya virtual mesin nya akan kita buat untuk mengubahnya nanti kita klik customize hardware jadi ini harddisk nya 15GB RAM nya 512MB yang mana sebenarnya ya udah cukup lah buat tapi nah disini kita ngubah klik customize hardware tadi kemudian nah ini bagian memori bagian memori 512MB itu sudah cukup lah buat Windows XP cuman kalau kita punya memori yang lebih bisa kita naikkan untuk nanti mempercepat ini saya set di 1GB oke kemudian untuk processor nya untuk processor nya jika kita pakai core i3 ke atas atau core i3 juga bisa ini number of processor nya 1 core nya bisa kita ubah ke 2 yang mana Windows XP ini juga sudah cukup lah untuk dijalanin yang lainnya biar kita default aja klik close kemudian finish oh ya dicentang dulu power on dan klik finish ya ini biar langsung nyala kalau ada error gini ada removable device gini di oke aja oke ini kita sedang install Windows XP nya kita tunggu aja nanti kalau setelah blue screen yang tadi akan tampil seperti itu yang mana instalasi nya berarti bentar lagi selesai kita tunggu misalnya instalasi nya kurang lebih ya 15 menitan oke ini sudah terinstall kemudian ini resolusi nya kecil sekali bisa kita naikkan untuk memperbesar klik kanan pada desktop kemudian properties kemudian di setting ini mau saya set 1366 kali 768 ya klik oke nah kalau bisa kalau kurang besar bisa diperbesar lagi klik yes oke jadi ini udah keinstal sekarang kita mau install akrorip nya caranya gampang di akrorip yang ada di desktop tinggal kita drag and drop ke dalam cukup mudah tinggal di drag and drop ini itu akrorip tujuh nya kita pindahkan ya otomatis nanti langsung ke sistemnya langsung mengkopi nya ke dalam virtual mesin kita buka folder akrorip nya kemudian akrorip tujuh kita jalankan setup.se nya tunggu sampai selesai ya next dan next lagi ya next lagi oke ini jangan di restart dulu nanti juga kita restart kita crack dulu akrorip nya klik no finish nah untuk crack nya buka akrorip track akrorip di copy isi folder nya oke kemudian di icon nya klik kanan kemudian pilih properties kita buka folder nya find target kemudian di folder nya di klik kanan di replace di replace ya hit 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 oke kemudian karena tadi membutuhkan restart kita restart klik start kemudian turn off computer restart yang oke 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 nah jadi ini udah nyala ya minus xp nya tinggal kita buka akrorik nya oke kita bu ini kalau setelah di restart masih gak jalan coba di shutdown dulu aja oke ini udah bisa kebuka akrorik nya sudah terinstall kemudian tinggal kita masukkan gambar masukkan gambarnya cukup mudah ya ini ada file adada dada png ini seperti tadi kita masukkan gambarnya tinggal di drag and drop aja dan nanti ke copy ke virtual machine nya ya sudah ke copy kita klik open di desktop di adada kita buka ya ya tunggu memang oke ini sudah masuk tinggal nanti kita setting seperti yang ada di tutorial template nya kemudian di rx 1,5 1,5 1,5 1,5 dan start in nya 1% shift 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 ok ya jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya untuk menjalankan AcroRib 7 di Windows 64 bit menggunakan VMware jadi apa kelebihannya bisa yaitu bisa menginstal OS 32 bit di VMware ini sendiri cuman juga ada kekurangannya kekurangannya yaitu karena kita menginstal OS di dalam OS jadi kita seperti membagi komputer kita menjadi dua jadi kalau komputernya tidak kuat itu nanti agak lemot pasti hasilnya kemudian kemudian mungkin ini tutorialnya untuk menginstal V AcroRib 7 di dalam Windows 64 bit Hai untuk instalasi printer bisa dilihat di video berikutnya Terima kasih selamat menikmati untuk menginsternya terus berikutnya terima kasih Terima kasih.